Intro Halo fans Tribun Sport, kembali lagi bersama saya Nur Fajriani di Youtube Channel Tribun Timur.com Dan kali ini kita akan membahas preview pertandingan Timnas U19 Indonesia vs Hong Kong Untuk lebih jelasnya, Anda bisa menyaksikan preview berikut ini Timnas U19 Indonesia dijadwalkan akan melawan Hong Kong pada Laga Kedua Grup K Kualifikasi Piala Asia U19 2020 Laga Timnas U19 Indonesia vs Hong Kong bakal digelar di Stadion Madia Senayan Jumat 8 November 2019 pukul 19 waktu Indonesia Barat Jelang lawan Hong Kong, Timnas U19 Indonesia mengawali langkah positif di kualifikasi Tim arahan Fakri Hussaini itu mampu mengalahkan Timur Leste pada Laga Pertama Grup K David Maulana dan kawan-kawan sukses menang atas Timur Leste dengan skor 3-1 Gol Timnas U19 Indonesia dicetak oleh David Maulana dan Fajar Faturahman Hasil itu membuat Timnas U19 Indonesia memuncaki kelasmen Grup K dengan 3 poin Pasalnya di Laga Matchday pertama lain, Korea Utara dan Hong Kong harus berbagi poin Korea Utara bermain imbang 1-1 melawan Hong Kong Hasil itu menempatkan Korea Utara pada posisi kedua dan Hong Kong di peringkat ketiga Jika menang melawan Hong Kong, maka Timnas U19 Indonesia akan kokoh di punca kelasmen Akan tetapi melawan Hong Kong tidak mudah Apalagi tim besutan Amazon Tolakor Maranason itu telah beradaptasi dengan cuaca panas Indonesia Mereka sudah melakukan persiapan jauh hari di Jakarta sebelum dimulainya babak kualifikasi Nah guys, itu tadi dia preview pertandingan Timnas U19 Indonesia versus Hong Kong Yang manakah jagoan Anda? Jangan lupa untuk menaruh komentar di bawah ini Like juga subscribe youtube channel primutimur.com Untuk terus mendapatkan informasi terkait preview-preview sepak bola selanjutnya Saya Nur Fajriani undur diri dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax